Halo semuanya, selamat datang kembali di Science Lecturer Gaming. Pada video kali ini, kami kembali menyajikan analisis terhadap film animasi One Piece dengan menggunakan teori filsafat. Kali ini, kami menggunakan teori hyperrealitas untuk menganalisis Arc Dressrosa. Semoga bermanfaat. Hyperrealitas Hyperrealitas adalah teori yang menjelaskan ketidakmampuan kesadaran, membedakan antara kenyataan dan fantasi dalam dunia media yang dapat mengkonstruksi pengalaman serta peristiwa sesungguhnya. Teori hyperrealitas berkembang pada masa postmodern, khususnya dalam aliran filsafat postmodernisme. Teori ini sering digunakan dalam ilmu semiotika. Tokoh-tokoh utama yang mengembangkan teori ini adalah Jean Baudrillard, Albert Bachmann, Daniel Joseph Burstein, dan Umberto Eco. Di Indonesia, salah satu tokoh yang sering menggunakan teori hyperrealitas adalah Yasraf Amir Piliang. Ini, bisa dilihat dalam salah satu karyanya, yakni, Hantu-hantu politik dan Fata Morgana Sosial. Karya Yasraf Amir Piliang itulah yang digunakan sebagai kerangka pikir dalam menganalisis Dressrosa. Hasilnya adalah, seperti berikut ini. Menelusuri ruang-ruang kehidupan bangsa kita, dalam dekade terakhir ini, terlihat sebuah panorama yang dibentuk oleh hamparan Fata Morgana yang tanpa wujud dan realitas. Hantu-hantu misteri, yang penuh mistifikasi, pangung-pangung ilusi, yang penuh kepalsuan dan kesemuan, jagad raya simulasi, yang penuh distorsi dan manipulatif, hutan rimba citra, yang penuh absurditas dan ironi. Yang kita saksikan, adalah hantu-hantu politik, dan Fata Morgana Sosial, yang didalamnya kebenaran ditopengi kepalsuan, realitas diselimuti ilusi, informasi dibungkus manipulasi. Demikian pernyataan Yasraf Amir Piliang, dalam karyanya, Hantu-hantu politik dan matinya sosial. Dressrosa, dalam serial animasi One Piece, adalah sebuah pulau, di dunia baru, New World. Merepresentasikan kehidupan, seperti yang digambarkan Yasraf Amir Piliang di atas tadi. Pada awalnya, Dressrosa, didirikan atas dasar cinta, dan kasih sayang. Dipimpin oleh seorang raja, yang bijaksana, sehingga menciptakan kehidupan, yang penuh dengan, kedamaian. Sampai datanglah, Doflamingo, Sang Iblis Langit, dengan benang-benang politiknya yang tipis. Tak terlihat, namun tajam, dia mengubah wajah Dressrosa. Dari cinta dan kasih sayang. Bersublimasi, menjadi gairah liberalistik, dari kehidupan yang penuh kedamaian. Menukik, menjadi banalitas. Liberalistik bercampur banalitas. Saling kait-mengkait, mendefinisikan pola kehidupan baru. Mengkonstruk, wajah baru Dressrosa. Pada siang hari, semua warga Dressrosa, baik manusia, boneka, maupun robot, hidup berdampingan. Namun, pada malam hari, mereka masing-masing kembali ke tempat-tempat produksi, yang begitu gelap, dan hidup terpisah-pisah. Di siang hari, mereka melantunkan terangnya gairah liberalistik. Malam harinya, mereka bersenandung dengan gelapnya banalitas. Kegelapan banalitas itu, terlihat dalam pola kerja, para boneka dan robot, di pabrik-pabrik produksi. Saat mereka bekerja, pada saat itu juga, mereka kembali diproduksi, sekaligus dikonstruk kembali. Sementara, para manusia, sedang tertidur lelap. Mereka, manusia, boneka, dan robot, kemudian kembali ke permukaan, melantunkan kembali. Terangnya gairah liberalistik. Seolah-olah, tidak terjadi apa-apa. Benang politik Doflamingo, begitu dominatif, menjaring, sekaligus menenun. Para manusia, boneka dan robot, dengan benangnya itu, Doflamingo, memainkan mereka, seperti dalam panggung pentasan. Inilah Dres Rosa, panggungnya hantu-hantu politik dan Fata Morgana Sosial.